Ya, petugas Satpol PP melakukan rahasia ke sejumlah tempat usaha di Kota Bogor yang masih nekat melanggar aturan jam malam. Dalam rahasia itu, sejumlah usaha dikenakan denda uang antara 500 ribu hingga 2 juta serta usahanya ditutup. Petugas Satpol PP Kota Bogor menyisir berbagai tempat usaha yang masih nekat beroperasi selepas pukul 9 malam. Dalam rahasia ini, petugas menemukan berbagai tempat usaha yang masih nekat membuka usahanya hingga menjelang larut malam. Salah satunya restoran ala Sunda di kawasan Gunung Baru, Kota Bogor yang bukan hanya buka sampai larut malam, tapi juga mengabaikan jaga jarak aman. Petugas pun menindak tempat usaha ini dengan denda uang 700 ribu serta tidak boleh membuka usaha sebelum memenuhi unsur pembatasan jarak. Rahasia juga dilakukan aparat gabungan TNI Polri, tingkat kecamatan dengan membubarkan kerumbunan di Kota Bogor. Rahasia malam di Kota Bogor masif dilakukan karena Kota Bogor masuk zona berak COVID-19 dan tengah diberlakukan jam malam. Ada tujuh tempat usaha, resto, rumah makan, kafe yang masih buka di atas pembatasan jam operasional. Memang jam operasional pukul sampai pukul 18.00. Kecuali untuk yang layanan antar, beli-beli order, itu bisa sampai jam 21.00. Instansinya kita melaksanakan denda administratif, kebesarannya memang bervariatif sesuai dengan pelanggaran yang ada.